Halo semuanya, selamat siang. Pada video kali ini, saya ingin menunjukkan pada kalian beberapa hal supaya kalian bisa mempelajari video tutorial saya di dalam playlist Flutter Tutorial ya. Itu dengan baik dan juga tidak membingungkan. Karena belakangan ini mulai banyak yang bingung bagaimana belajar di Flutter Tutorial ini terutama sejak adanya Null Safety ya sejak muncul Flutter 2. Nah ada yang kebingungan nih gimana caranya. Oleh karena itu, supaya kalian bisa belajar dengan baik saya ingin memberikan beberapa tips. Nah untuk tips yang pertama selama kalian menggunakan video tutorial yang belum ada tanda Null Safety-nya contohnya seperti ini ya, ini kan nggak ada ya nggak ada tag Null Safety-nya yang ada tag Null Safety itu yang seperti ini Nah ini, Null Safety, Null Safety, Null Safety. Nah kalau misalnya kalian menggunakan tutorial yang belum ada Null Safety-nya ini sebaiknya kalian menggunakan SDK yang belum Null Safety yaitu yang di bawah 2.12. Nah maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Jadi bukannya kalian Flutter-nya yang harus downgrade ya. Jadi kalau kalian install Flutter, Flutter-nya mau yang paling baru juga nggak apa-apa. Mau ambil Flutter 2 juga nggak apa-apa. Yang kita gunakannya yang perlu diubah. Nah yang kita gunakan itu adanya di sini. Ini saya punya contoh, ada kodingan program ya. Di sini ada error yang gara-gara Null Safety ya. Di sini tulisannya Non-Null Abel Instance Field, number ya namanya, must be initialized. Jadinya harus diisi dulu nih, si number-nya nggak boleh nul. Ini karena masalah Null Safety nih. Nah supaya nanti kita nggak ketemu dengan masalah yang model seperti ini, ketika belajar di video tutorial saya, ini kalian ubah di pubspec.yaml-nya. Nah di sini kalau kalian pakai Flutter 2, yang udah versinya Null Safety, biasanya default-nya tuh di sini 2.12 nih. Nah 2.12 ini dia udah pakai fitur Null Safety. Oleh karena itu ini yang harus kita ubah. Jadi bukan Flutter-nya yang di-downgrade ya, tapi ininya aja yang dirubah menjadi misalnya 2.10. Kita save. Nah selesai ya. Main.dart-nya udah nggak error lagi nih. Karena di sebelum Null Safety, number ini bisa diisi dengan nul. Nah apa itu Null Safety? Nah kalian nggak perlu pusing dulu. Karena kalian kan baru mulai belajar ya, jadi kalian fokus sama video-video yang lagi kalian pelajari. Nanti suatu saat kalian akan ketemu tentang Null Safety. Di video saya yang ini, di Flutter Fundamental Chapter 2, di sini ada yang menjelaskan tentang Null Safety. Nah ini, yang nomor 8. Jadi nggak usah khawatir. Kalian pelajari dulu. Nanti kalau udah ngerti, nah kalau penasaran baru bisa nonton ini. Jadi fokusnya kalian itu, belajar dulu, yang di video-video ini tuh sampai ngerti dulu, oh cara pakainya seperti ini. Oh konsepnya seperti ini. Jangan pusing sama Null Safety dulu. Nanti kalau udah ngerti, terus nanti kalian pengen upgrade ke Null Safety, ya silahkan aja. Tapi yang penting ngerti dulu. Sekarang ada hal lain yang ingin saya beritahukan pada kalian. Ketika kalian nanti belajar video yang menggunakan package, itu package-nya juga digunakan sesuai dengan versi di video tersebut. Contohnya yang ini. Di sini saya cari misalnya, yang udah pasti deh ya. Di sini tuh ada Flutter Block. Di sini saya mengajarkan tentang Flutter Block ya. Kita lihat. Di sini. Nah, di sini ya. Bisa kalian lihat nih. Bahwa di sini saya menggunakan Flutter Block, itu versi 0.20.1. Nah, kalian gunakan juga yang sama ya. Supaya nanti codingannya juga sama seperti di video saya. Karena kalau kalian pakainya yang versi terbaru, bisa aja cara penulisannya atau sintaksnya itu beda. Nah, kalau misalnya udah beda, nanti kalian jadi bingung gitu. Kok jadi nggak jalan ya? Padahal saya udah ngikutin sesuai dengan video. Nah, itu. Jadinya kalian harus pakai sesuai dengan video saya. Nanti kalau udah ngerti, baru deh kalian update. Jadi kalau udah cara pakainya udah ngerti, oh ini tuh untuk ini, oh ini untuk itu, baru nanti kalian bisa lihat di dokumentasinya. Gitu. Ya, untuk dokumentasinya gimana? Ya, tinggal dilihat aja. Ini misalnya contoh ya, ini Flutter Block ya. Cari package-nya gimana sih? Tinggal begini kok. Tinggal tulis Flutter Block, misalnya underscore block, Flutter. Gitu ya. Nah, keluarkan Flutter Package. Kalian klik. Nah, di sini tinggal dilihat nih. Change Log-nya. Nah, ini apa nih yang perubahan-perubahannya? Tinggal dilihat di sini. Ya. Terus di sini juga sebenarnya udah ada example-nya juga. Jadi kalian bisa baca nih. Di sini. Yang penting kalian udah ngerti dulu cara pakainya. Jadi waktu ngeliat ini juga nggak bingung. Gitu. Nah, untuk block sendiri sebenarnya sih, karena memang saya pakainya block ya, jadinya ini saya bahas lebih lengkap sih. Kalau untuk block. Jadinya di sini saya... menjelaskan banyak tentang block. Ya. Contohnya ini nih. Block State Management. Terus di sini multi-block. Ya. Terus di sini ada Flutter Block versi 1. Ada perubahan sintaks. Jadi saya jelaskan di sini. Ya. Terus di sini ada Qubit. Ini juga sebenarnya update-an dari block juga. Ini juga saya berikan perubahannya seperti apa. Lalu di sini ada versi 6.1. Itu juga ada perubahan lagi. Ini saya jelaskan juga sintaksnya seperti apa. Jadi memang ada beberapa package yang sering saya pakai. Itu pasti saya bahas. Tapi kalau misalnya nggak, ya kalian bisa lihat di dokumentasinya. Ya. Jadinya seperti itu. Nah, di video-video yang update ini, saya nggak akan pernah menjelaskan lagi konsepnya dari awal. Saya akan menjelaskan hanya perubahan-perubahan sintaksnya aja. Jadi kalau benar-benar pengen belajar konsepnya, ini gimana cara pakainya, itu belajarnya di sini. Ya. Waktu saya menjelaskan di awal. Gitu. Karena kalau saya bolak-balik menjelaskan, ya bosan nanti yang nonton. Ya, karena saya udah pernah menjelaskan. Oke. Jadi seperti itu ya. Berikutnya. Berikutnya ini juga sering ditanya ini. Kalau misalnya kalian ketemu ada widget atau ada metode yang sudah deprecated. Maksudnya udah usang ya. Atau udah disarankan untuk ganti. Itu juga nggak masalah. Ikutin aja dulu. Jadi jangan pusing sama yang hal-hal sepele. Seperti itu ya. Jadi pusing tidak pada tempatnya. Kalian harus fokus sama video yang lagi dipelajari. Jangan fokus sama yang lain-lain. Contohnya seperti ini. Misalnya di video itu, saya pakainya raise button. Jadi seperti ini ya. Raise button. Misalnya seperti ini ya. Nah, terus. Wah, kok dicoret nih? Terus kalian lihat kan? Di sini. Kalau kalian baca sebenarnya ya. Tuh, di sini ada tulisannya kan? Raise button is deprecated. Jadinya udah usang. Dan, and. Should not be used. Should not itu tuh sebaiknya. Sebaiknya tidak digunakan. Sebaiknya ya. Jadi sebenarnya kalian pakai juga gak masalah. Tapi sebaiknya tidak digunakan. Di sini ada tulisannya ya. Use elevated button instead. Jadinya kalian pakainya elevated button. Kalau kalian gak ngerti gimana cara pakai elevated button-nya, yaudah gak usah diganti. Pakailah raise button dulu. Fokus sama materi di videonya. Jangan jadi pusing sama raise button-nya. Itu akhirnya kalian jadi bercabang belajarnya. Nah, ini elevated button tuh yang ini ya. Jadi raise button sekarang disarankan ganti pakai elevated button. Elevated button sendiri saya juga jelaskan. Ada di sini. Ini elevated button. Jadi gak perlu pusing ya. Jadi saya harap ketika kalian belajar di dalam platter tutorial ini, kalian benar-benar bisa fokus dengan konsep atau hal-hal dasar yang sedang saya bahas di video tersebut. Jangan terlalu terburu-buru. Ikuti aja fase belajarnya kalian. Jadi kalau memang kalian merasanya, aduh kurang ngerti nih, harus diulang misalnya dua kali, tiga kali. Ya gak masalah. Jangan rusuh-rusuh. Pengen cepat-cepat buat aplikasi, tapi akhirnya kalian bingung sama error-error juga gitu. Nah, jadi kalian tinggal pilih sih sebenarnya. Kalian mau habis waktu untuk mempelajari konsep dan hal-hal dasarnya, supaya ke depannya kalian bisa lebih lancar, atau kalian mau menghabiskan waktu untuk mencari solusi dari error-error yang kalian ciptakan, yang sebenarnya kalau kalian ngerti tuh harusnya gak perlu ada itu error. Dan nanti kalau ketemu error itu lagi juga tetap gak ngerti, karena emang kalian gak ngerti dasarnya gitu. Jangan lupa juga bagi yang mau belajar Flutter Tutorial, itu pelajari dulu konsep PBO-nya ya. Jangan langsung loncat ke sini. Banyak yang gak ngerti ketika belajar Flutter Tutorial, itu kalau nanya di komunitas atau nanya ke saya, itu kelihatan banget dari pertanyaannya bahwa mereka itu gak ngertinya itu bukan di Flutter-nya, tapi gak ngerti di konsep OOP-nya. Atau kurang mengerti, kurang memahami, ada yang kelewat, ada yang belum paham. Akhirnya gak ngerti di sini. Jadi jangan malas untuk melatih dasarnya, karena dasar itu penting. Semoga sekian banyak video yang sudah saya berikan pada kalian ini, semuanya dapat kalian manfaatkan dengan baik ya, sehingga dapat berguna untuk perjalanan kalian dalam mencapai cita-cita kalian menjadi mobile developer dengan Flutter. Tetap semangat, terima kasih sudah menonton, selamat belajar. Terima kasih sudah menonton, selamat menonton!